Dala aksi damai yang digelar seusai melaksanakan solat Jumat bersama dimulai dari Masjid Agung Poros Karimun. Selanjutnya, para peserta berkonvoy menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 melewati ruas jalan jenderal Sudirman Poros. Lalu, jalur Kapling, kampung tengah hingga teluk air serta berakhir di depan Putri Panggung, Putri Kemuning, Kostal Area. Untuk selanjutnya, melaksanakan tausia serta doa bersama. Sebanyak 140 personel anggota Polres Karimun bersiap siaga di seluruh titik jalan menuju tempat dilaksanakannya aksi damai tersebut. Seusai melaksanakan gelar aksi damai, Koordinator Ahmad Basyid Lubis menjelaskan bahwa umat muslim di Kabupaten Karimun semakin kuat menjalin ukuah islamiyah. Dimana berjalan dengan lancar dengan bantuan dari kepolisian dan kodim serta Satpol PP. Buat masyarakat islam Karimun semakin kuat dan semakin hebat dan semakin bersemangat dalam membeli agama itu yang kita harapkan dari acara ini. Dan itu pun mudah-mudahan sudah terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar atas bantuan daripada bapak-bapak dari kepolisian dan juga bapak-bapak dari kodim. Sementara itu, sebelum pelaksanaan aksi damai dimulai, Kabupaten Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menghimbau kepada seluruh peserta aksi damai persatuan dan kesatuan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertibaan selama aksi ini gelar. Menghimbau juga kita semuanya saling menjaga, serupunan antara kita semua khususnya persatuan dan kesatuan di Kabupaten Karimun. Kemudian kita saling menghormati ya, hak daripada masyarakat di Kabupaten Karimun, nantinya juga saling menjaga, saling menjaga dan menghormati. Maka dari itu kegiatannya kan berupa kegiatan doa bersama. Kemudian ada tausia, tausia itu pasti isinya akan positif ya, selalu mengajak kita kepada tuntunan Rasulullah, Nabi kita, Muhammad SAW. Aksi yang diakhiri dengan sholat goib, untuk para korban bencana alam di Palu serta para korban pesawan Lion Air, semoga khusnul khotimah. Para peserta membaharkan diri masing-masing dengan aman dan damai. Tidak adanya tindakan-tindakan yang menyimpang atau anarkis lainnya, sehingga berakhir dengan kondusif. Dari Tanju Malaikarimun, Diamond News, Aziz Maulana melaporkan.